Badai Laut Selatan Jilid 19 Saking cepatnya gerakan ruyung, terdengar suara wer-wer-wer tiada hentinya dan daun-daun di dahan pohon bergoyang-goyang seperti tertiu panggil keras. Kelihatannya seng resi bergowo terdesak dan tak mampu mimbalas, padahal sesungguhnya, pertapa sakti yang tenang ini sedang menanti kesempatan baik untuk sekali pukul meruntuhkan lawan. Ketika ruyung itu lewat dari atas hendak menghantam kepalanya, ia menanti dan sengaja mimperlambat gerakan. Remuk kepalamu gagakrudro sudah berseru girang sekali, yakin bahwa kali ini ruyungnya tentu akan mendapat makanan otak dan darah kepala yang remuk. Wer-wer-wer-wer-ruyung mi luncur cepat karena resi bergowo baru dekat, maka ruyung itu tidak dapat ditahan oleh gagakrudro, terus mi luncur ke bawah dan menghantam tanah. Akan tetapi kali ini resi bergowo sudah melihat kesempatan baik. Jari-jari tangan kirinya menyambar ke depan dan krak. Pangkal lengan kanan gagakrudro dekat pundak patah tulangnya dan ruyungnya terlepas dari pegangan. Aduh, tobat gagakrudro berteriak kesakitan dan menggulingkan tubuh menjauhi lawan, takut meneramah hantamen kedua. Akan tetapi resi bergowo tidak menyerang lagi, melainkan berdiri tegak dan tersenyum pahit. Orang-orang macam kalian ini masih berani mim bikin ribut? Hayo, kalau masih belum bertobat, majulah lagi, keluarkan semua kedikdayaan kalian, sepasang gagak yang jahat. Kalau sudah mengaku kalah, pergilah dan ajak ke lima orang anak buahmu. Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis ketika gagakkunto dan gagakrudro pergi diikuti lima orang anak buah mereka yang tadi roboh oleh Joko Wandiro. Suara mendesis-desis ini makin tajam dan nyaring setelah tujuh orang itu tak tampak bayangannya lagi. Kemudian terdengar bentakan dengan suara parau. Babo-babo, resi bargowo. Sumbarmu seperti dapat menumbangkan puncak mahameru. Jangan tekebur hanya karena dapat mengalahkan segala prajurit ondahan. Akulah lawanmu mendadak terdengar suara keras seperti pohon beringin tumbang dan sesosok tubuh inggi besar menyambar turun, kini berdiri tegak di depan resi bargowo. Joko Wandiro yang mi mandang penuh perhatian, terkejut mi liat aksasa yang baru muncul ini. Tubuhnya sama tinggi besar dengan sepasang gagak tadi, akan tetapi wajahnya lebih menyeramkan karena berwarna merah. Bibirnya yang pucat tak dapat rapat menutup giginya yang besar-besar dan di kedua ujungnya bertaring. Matanya melotot dan tak pernah kelihatan berkedip. Tubuhnya bagian atas tidak berbaju sehingga tampak otot-otot sebesar dadung membelit-belit tubuh yang kulitnya berbulu itu. Akan tetapi yang paling menyeramkan adalah lima ekor ular belang yang menghias tubuhnya. Se ekor yang paling panjang membelit leher seperti kalung, dua ekor di kedua pergelangan tangan dan dua ekor pula membelit pergelangan kaki yang telanjang. Lima ekor ular berbisa inilah yang mengeluarkan suara mendesis desizitu. Wirokolo. Akhirnya engkau muncul juga. Engkau mau apa? Jangan kira resi bargowo takut kepada muhaaah. Ah! Sombong sekali engkau, keparat. Rasakanlah ampunya Anolo Hasto, tangan api berkata demikian. Wirokolo menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan, dari kedua telapak tangan yang saling digosokkan itu mengepul asap hitam dan tercium bau sangit seperti kulit atau rambut terbakar. Kedua telapak tangan itu kini tampak merah seperti besi dibakar. Kemudian Wirokolo bertepuk tangan. Terdengar ledakan seperti geledek dan tampak bunga api berpijar. Benar-benar ilmu yang mujijat dan dasyat tiba-tiba Wirokolo membentak keras, tubuhnya yang tinggi besar itu menerjang maju, kedua tangannya menempar bertubi-tubi. Hersi Bargowo dengan sikapnya yang tenang itu mengelak sambil menangkis, karena gerakan lawan yang sedemikian cepatnya, mengimbangi gerakannya sendiri Ajibayu Tantra, tak mungkin dihadapi dengan kelitan-kelitan saja, harus dihadapi dengan tangkisan, keras lawan keras. Desanda seru benturan kedua tangan orang-orang sakti ini merupakan pertemuan dua tenaga dasyat. Dari tangan Wirokolo mi merci bunga api menyilaukan metu dan terjangannya tertahan, akan tetapi Hersi Bargowo terhuyung-huyung ke belakang, terdorong oleh tenaga lawan yang bukan main dasyatnya. Wah ha 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 ha. Sebegitu. Saja. Kekuatanmu. Resi. Bargowo. Wirokolo mengejek sambil minerjang terus menggunakan kedua tangannya yang seakan, akan telah berubah menjadi dua tangan baja mimbara. Memang hebat kepandayan Wirokolo ini. Hal ini tidaklah amat mengherankan kalau diingat bahwa ia bekas senopati kerajaan Wengker dan merupakan senopati yang sakti nomor dua sesudah di Biomamangkoro. Wirokolo adalah atik seperguruan di Biomamangkoro, dan dalam perang antara Wengker melawan pasukan Kauripan dahulu, dia merupakan lawan tangguh yang hanya dapat dipukul mundur setelah banyak perwira tewas dan akhirnya Kipatih Narotama sendiri yang turun tangan Dimi dan Yuda. Semenjak kekalahannya dalam perang itu yang mengakibatkan tewasnya Seng Prabu Boko di tangan Seng Prabu Weir Langga sendiri dari hancurnya kerajaan Wengker, seperti juga di Biomamangkoro, senopat Wirokolo inilah rimengnya membunyikan diri dan bertapa sambil mengembeleng diri sehingga ilmu kepandayanya meningkat tinggi. Hersi Bargowo bukanlah tokoh sembarangan. Dengan Aji Bayu Tantra dan ilmu pukulan Petit Nogo dia sudah merupakan seorang sakti yang jarang tandingannya, apalagi dia telah memiliki tenaga sakti yang bertingkat tinggi. Dalam pertandingan di Pulau Sempu, menghadapi serbuan para utusan pangeran Anom, Hersi Bargowo telah membuktikan kesaktiannya. Akan tetapi sekarang, berhadapan dengan Wirokolo, dia benar-benar terdesak dan jelas bahwa tingkat kesaktiannya kalah tinggi dengan Aji Bayu Tantra, Hersi Bargowo hanya dapat mengelak untuk menyelamatkan diri dari serbuan kedua tangan Mimbara itu. Ada kalanya ia mampu mimbalas sekali dua dengan pukulan Petit Nogo yang ampuh, namun pukulan ini pun mimbalik ketika bertemu dengan hawa Anolo Hasto yang panas seperti kawah condro di muka. Juga pukulan Petit Nogo yang tidak terlalu tepat kenanya, tidak mimpan terhadap tubuh Wirokolo yang keras dan kebal. Hanya dalam kecepatan saja Hersi Bargowo dapat mengimbangi lawan sehingga ia masih dapat bertahan, namun jelas bahwa pukulan-pukulannya kalah ampuh dan tenaga dalamnya kalah kuat. Huah ha ha! Hersi Bargowo, begini saja kekuatanmu! Hahaha Wirokolo terkekeh-kekeh dan ia benar-benar menguasai pertandingan itu sehingga kini Hersi Bargowo sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mimbalas, melainkan mi loncat ke sana kemari, mengelak dan sedapat mungkin menangkis. Namun setiap kali menangkis, ia terpental dan terhuyung-huyung. Wirokolo manusia iblis. Masih belum bertobat engka sejak dahulu suara ini keluar dari mulut empu barodo yang ternyata sudah maju dan mim bantu atik seperguruannya. Begitu suaranya terdengar, orangnya sudah datang dan tangannya sudah menempar. Bukan main cepatnya gerakan empu barodo. Memang, dalam hal ilmu meringankan tubuh dan gerak cepat, agaknya sukar dicari bandingnya karena empu barodo memiliki aji bayu sakti. Gerakannya ringan dan cepat sekali sehingga tahu-tahu tangannya menempar seperti kilat, tak sempat ditangkis maupun dahilakan laki oleh Wirokolo. Plak tamparan itu tepat mengenai dada Wirokolo, sebuah tamparan dasyat yang didasari ilmu pukulan jonggring Saloko. Huah ha ha! Tanganmu empuk seperti tangan perempuan, empu barodo pendekta cacingen. Wirokolo yang hanya tergeser selangkah oleh tamparan itu tertawa mengejek lalu balas mimukul dengan tangannya yang merah mimbara. Namun dengan amat cepatnya empu barodo mengelak sehingga pukulan ini mengenai T4-0. Juga desakan yang bertubi-tubi merupakan pukulan berantai sampai tujuh kali, sama sekali tidak dapat menyentuh ujung baju si pertapa yang amat cepat gerakannya ini. Setelah empu barodo turun tangan membantu resi barodo, pertandingan menjadi lebih ramai, tidak berat sebelah seperti tadi. Kalau tadi resi barodo terdesak hebat dan hanya mampu mengelak ke sana ke Mori, sekarang dengan bantuan empu barodo keadaan berubah. Biarpun tubuh Wirokolo kebal dan amat sakti sehingga tidak keroboh oleh pukulan Petit Nogor maupun pukulan Jonggring Saloko, namun karena kini kedua orang pertapa itu menunjukkan pukulan-pukulan mereka ke bagian-bagian tubuh yang lemah, raksasa yang sakti itu menjadi repot juga. Ia sudah mengamuk dan balas mimukul atau mencengkeram dengan kedua tangan yang meimbara, namun gerakan kedua orang lawannya itu terlalu gesej sehingga semua balasan serangannya gagal. Plak! Das tanda seru tamparan Petit Nogor oleh jari tangan resi bargowo mengenai pundaknya dan selagi terhuyung, ia dihantam oleh tangan kiri empu barodo yang mengenai lambungnya. Biarpun dua pukulan ampuh ini tidak merobohkannya, namun cukup mimbuat tulang pundak ngilu dan perut mulas. Bangkitlah kemarahan Wirokolo. Untuk mempergunakan ilmu hitam seperti tadi, ia maklum tidak akan ada gunanya karena empu barodo adalah seorang ahli dalam hal ilmu sihir, sehingga ilmu hitam seperti yang telah ia keluarkan tadi, yaitu calon arang, juga dapat dipukul buyar. Maka kini Wirokolo mengeluarkan teriakan keras sekali sehingga bumi seakan goncang, pohon-pohon bergoyang dan banyak daun pohon berguguran. Di saat lain Wirokolo telah menerjang maju dengan hebat sekali. Kini ular-ular yang tadinya melingkar di pergelangan tangannya, ikut bergerak dan setiap kali ia menghantam, maka ular di pergelangan tangan ikut pula menyambar dan menggigit. Demikian pula ular-ular di kedua kakinya. Bahkan ular di lehernya mengulur leher dan menyemburkan uap berbisa. Semua ini masih ditambah lagi dengan sepasang tombak pendek yang entah kapan telah dicabut oleh Wirokolo dari belakang hinggangnya. Hebat bukan main raksasa ini sehingga si Bargowo dan empu barodo terkejut juga dan melompat mundur. Empu barodo cepat mengeluarkan tombaknya, tombak pusaka yang tadi ia letakkan di depan guha, sedangkan resi Bargowo juga menyambar tombaka milik gagak kunto yang tadi ia rampas. Mereka kini sudah siap dengan senjata di tangan, siap untuk bertanding mati-matian menghadapi lawan yang amat sakti itu, Kakang berdua Barodo dan Bargowo, harap kalian mundur dan biarkan Wirokolo menjumpai aku, suara ini halus, namun mengandung getaran penuh wibawa. Mendengar suara ini, seketika kedua orang pertapa itu melangkah mundur dan kembali duduk bersilah di tempat semula. Napas mereka agak terengah, tanda bahwa pertandingan milawan Wirokolo tadi benar-benar amat berat bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Diam-diam Joko Wandiro merasa khawatir sekali. Kalau kedua orang kakek sakti ini tidak mampu mengalahkan lawan, bagaimanakah kakek di depan itu akan menghadapinya seorang diri? Sementara itu, Wirokolo dengan kedua tombak pendek di tangan, tertawa bergelak sampai perutnya yang besar bergerak-gerak dan mukanya yang beringas menengadah. Kemudian ia menghentikan tawanya dan melangkah maju menghampiri si jati nendra yang masih duduk bersilah, akan tetapi kini tidak bersama dilaki, sepasang matanya terbuka, mi mandang penuh kelembutan dan bibirnya tersenyum ramah. Kisanak, apakah kau yang bernama Wirokolo pertanyaan ini terdengar halus dan sedikit pun teidakmi bayangkan kemarahan atau permusuhan? Wahahah! Seng Prabu Wairlangga, betul aku Wirokolo Wirokolo, aku sekarang bukan lagi Seng Prabu, melainkan resi gentayu atau resi jati nendra. Andika bertekad datang ke Jalatunda, ada keperluan apakah? Katakan jangan meragu karena apapun permintaanmu, jika aku kuasa mimri, akan kuberikan kepadamu. Wahahah, Raja Wairlangga! Jangan coba bersembunyi di balik kedok pertapa. Setelah kedua orang jagoanmu tak dapat mengalahkan aku, engkau lalu menggunakan kata-kata manis untuk menyenangkan hatiku? Engkau menjati ketakutan? Takut kepadaku? Haha, Seng Prabu Wairlangga yang dahulu disohorkan gagah perkasa itu kini menjati seperti harimau kehilangan kukunya, Garuda kehilangan sayapnya. Di dalam hatinya Joko Wandiro terkejut ketika mendengar bahwa kakek pertapa yang tenang dan ramah itu ternyata adalah Seng Prabu sendiri. Hatinya berdebar penuh kekhawatiran, akan tetapi melihat sikap yang kurang ajar dan sombong dari Wirokolo, jiwa satrianya Mim berontak, semua urat syaraf di tubuhnya menegeng dan hampir tak dapat ia menahan dirinya yang hendak meloncat dan menandingi raksasa sakti itu. Akan tetapi Seng Prabu Wairlangga atau Resi Jatinendra sendiri sama sekali tidak kelihatan marah mendengar rejekan dan cemohan itu, melainkan tersenyum dan suaranya tetap halus dan ramah, satu-satunya hal yang kutakuti di dunia ini hanyalah kalau-kalau aku menyeleweng daripada kebenaran tanpa ku sadari, Wirokolo. Selain itu, tidak ada yang kutakuti, juga engkau tidak. Aku telah sadar, Wirokolo, bahwa penggunaan kekerasan adalah penyelewengan manusia yang paling parah. Dari kekerasan inilah timbulnya segala perkosaan dan kerusakan, wahai kisanak, demi kebaikanmu sendiri, hentikanlah segala kekerasanmu dan katakanlah, apa yang kau kehendaki dan aku akan memberikannya kepadamu, sejenak sunyi menyambut ucapan yang amat sedap didengar ini. Suasana sunyi yang mengemenkan hati, sunyi yang amat indah di mana tidak ada sesuatu yang mengganggu perasaan. Akan tetapi hanya sebentar karena segera terganggulah getaran damai yang timbul dari sabda sersi itu oleh suara Wirokolo, heh, air langga. Siapa percaya obrolemu? Kau tanya apa kehendakku? Aku menghendaki nyawamu. Lihat, aku akan membunuhmu Wirokolo mi ngamang-amangkan kedua tombaknya dengan sikap mengancah em sambil mi langkah makin dekat. Akan tetapi Seng Resi tersenyum, kemudian terdengar kata-katanya penuhi bawah sehingga ucapan yang keluar dari mulut Seng Resi mengandung getaran dengema, Hai Wirokolo, dengarlah baik-baik selagi engkau mendapat kesempatan mendengar kebenaran ini. Siapakah engkau ini yang akan dapat membunuh aku? Siapakah engkau ini yang akan dapat menentukan mati hidup seseorang? Yang tidak berawal takkan berakhir, dan aku tidak berawal, maka tidak berakhir pula. Yang tidak terlahir, takkan mati, dan aku tidak terlahir. Yang berawal dan terlahir hanyalah tubuhku, maka yang berakhir atau mati kelak hanya tubuhku. Jangan kira engkau akan dapat memunuhku, oh, Wirokolo, engkau tersesat amat jauh kalau berpikir demikian. Sebaliknya tubuhku ini takkan terluput daripada kematian, namun jangan pula mengira bahwa engkau yang akan menentukan mati hidup tubuhku, Karena hal itu tidak berada dalam kekuasaanmu atau kekuasaan siapapun juga disamping bahwa engkau tidak berdaya untuk menguasai mati hidup seseorang, Juga aku telah diwajibkan menjaga wadah di mana aku tinggal berupa tubuh ini, Wirokolo. Karena kalau tidak kulakukan hal itu, maka berarti meninggalkan wajib dan hal ini menyalahi keadaan kembali sunyi yang mendalam menyambut ucapan Sengresi Jatinendra ini. Lebih lama daripada tadi, tiada suara terdengar, bahkan angin sekalipun seperti berhenti bertiup untuk menghormati kata-kata yang merupakan untayan mutiara keluar dari mulut Sengresi. Mutiara filsafat yang menjadi ajaran Seng Batara Vishnu, dituangkan dalam Bhagawat Gita, yaitu ketika Sri Krishna, titisan Vishnu, Mi meriwajangan kepada Seng Arjuna dalam Perang Baratayuda akan tetapi, semua ajaran dan filsafat yang baik hanya dapat Mi masuki sanubari orang yang hatinya terbuka untuk kebajikan. Hati Wirokolo sama sekali tertutup oleh nafsu-nafsu duniawi yang menggelora sehingga kesadarannya terselimut oleh uap hitam yang timbul dari hawa nafsu, membuat metu sadarnya sementara menjadi buta akan kebenaran. Ia tertawa bergelak penuh ejekan, lalu berkata, apapun yang kau katakan, air langga, takkan dapat menahan kehendakku Mi bunuhmu. Hendakku lihat apakah Heng kau mampu mengelakkan diri daripada mati di tanganku, huahaha sesukamulah, Wirokolo. Aku sudah memperingatkan Mu Wirokolo kemudian menggunakan sepasang tombaknya. Karena ia maklum bahwa pertapa tua yang duduk bersilah itu adalah Seng Prabu Wair Langga yang amat sakti. Dahulu pun rajanya yang terkenal sakti, Seng Prabu Boko, tak sanggup Mi lawan, maka kini ia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ajinya. Sebelum menerjang maju, ia berkemaka kemikmi baca mantra dan muncullah bayangan nenek teinggi besar yang tadi muncul dan kemudian mundur karena dikalahkan empu barodo. Nenek calon arang itu tampak bayangannya di belakang Wirokolo. Ketika Wirokolo menggereng, tidak hanya kedua telapak tangannya yang mimbara, bahkan mulutnya seakan-akan mengeluarkan api bernyala dasyat, matanya mencorong seperti ada api di dalamnya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, iblis jahat. Biar aku mengadu nyawa denganmu bentakan ini keluar dari mulut Joko Wandiro yang sudah Mi loncat maju sambil menggerakkan sepasang goloknya. Hati anak ini tidak dapat menahan lagi menyaksikan sikap Wirokolo yang dasyat itu. Ia merasa ngeringi bayangkan betapa-pertapa bekas raja itu sama sekali tidak Mi lawan menghadapi ancaman yang begitu buasnya. Maka tanpa berpikir panjang lagi, mengikuti getar hatinya, ia sudah Mi loncat dan menerjang Wirokolo dengan sepasang goloknya. Joko Tanda Seru Hersi Bargowo berteriak, namun terlambat karena anak itu sudah menggerakkan tubuh dan goloknya, bagaikan seekor harimau muda menerjang Wirokolo dengan kecepatan mengagumkan. Wirokolo sama sekali tidak menduga bahwa dirinya akan diserang seorang anak-anak, menjadi terheran-heran dan hanya Mi mandang dengan metu, terbelalak. Wer, wer Tanda Seru. Terang, terang atanda seru hehehe Wirokolo tertawa dan sekali lengannya bergerak, tubuh Joko Wandiro terlempar dan roboh bergulingan, plingsan. Tadi sepasang golok anak ini dengan tepat mengenai sasaran, yaitu di dada dan pundak. Akan tetapi, sepasang golok itu mimbalik seperti menghanta embaja saja ketika bertemu dengan tubuh Wirokolo yang kebal, dan sekali raksasa itu menempar, Joko Wandiro terlempar dan pingsan. Huah, air langga, setelah kehabisan jago tidak malukah engkau mengajukan seorang bocah? Nah, terimalah kematianmu tubuh yang tinggi besar itu kini menerjang maju, sepasang tombaknya diputar-putar. Akan tetapi seng resi jati nendera sama sekali tidak bergerak, hanya Mi mandang dengan senyum menghias bibir dan masih duduk bersila di atas batu. Wu-u-u-u des bunga api berhamburan ketika batu yang diduduki resi jati nendera pecah ujungnya, dihantam tombak pendek di tangan kanan Wirokolo. Akan tetapi anehnya, resi jati nendera masih duduk bersila di situ sambil tersenyum, seujung rembut pun tidak bergeming, apalagi terluka, tombak itu tadi kelihatan tepat mengenai dada pertapa bekas raja ini. Sejenak Wirokolo terbelalak kaget, akan tetapi ia menjadi makin marah dan penasaran. Ia sama sekali tidak merasa betapa bayangan nenek mengerikan calon arang di belakangnya mundur-mundur ketakutan setelah dekat dengan seng pertapa. Selagi Wirokolo mi langkah mundur lalu mengambil ancang-ancang untuk menerjang lep i hebat lagi, tiba-tiba menyambar angin keras dari samping, dibarengi bentakan nyaring, bedebah Wirokolo, pergilah. Angin itu menyambar datang, lalu tampak kaki tangan orang bergerak menerjang Wirokolo. Raksasa itu berusaha menangkis dan melawan, namun sia-sia belaka. Tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat seperti daun kering ditiup angin, terlempar sampai 10 meter jauhnya dan jatuh berdebuk seperti batang pohon pisang tumbang. Ketika raksasa yang sejenak merasa nanar kepalanya itu merangkak bangun sambil menyumpahin ye umpah marah lalu mimandang, kiranya yang menyambar dan menghantamnya seperti terjangan seng haryo warkudoro itu bukan lain adalah kipatih narotamasi keparat Wirokolo. Berani engkau mengganggu junjunganku? Hayo majulah dan kerahkan semua kedikdayaanmu. Inilah musuh lamamu, akulah tandingmu Wirokolo merasa ngeri. Bertahun-tahun yang lalu, ia sudah merasai betapa keras pukulan tangan kipatih narotama betapa cepat pendangan kakinya. Bahkan kakak seperguruannya sendiri, di bioma mangkoro yang lebih sakti, setelah mengerahkan semua kedikdayaannya dan bertanding yuda melawan patih ini, akhirnya harus mengakui keunggulan kipatih. Dan melihat akibat terjangan kipatih tadi, yang mampu mie lemparkan ia sampai jauh, mie buktikan bahwa selama ini ilmu kesaktian kipatih juga maju pesat. Cukuplah, kakang narotama. Jika engkau mie imbalas kekerasan dengan kekerasan pula, akan berlarut-larut jadinya, suara ini diucapkan oleh si jatinendra, dan kipatih narotama merasa seakan-akan kepalanya disiram airwayu yang dingin. Ia segera sadar betapa ia berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang seperti Seng Merkudoro di depan junjungannya yang masih duduk bersila, maka cepat-cepat ia mengebutkan ujung kakinya, lalu duduk bersimpuh penuh hormat. Mohon maaf, YAYI, Adinda, Prabu tidak kuat hati hamba menyaksikan kesombongan Wirokolo, pada saat itu, Joko Vandiro sudah siuman dari pingsannya ia lalu meraih sepasang goloknya yang terlepas dekat disitu lalu bersila lagi, terheran-heran betapa kakek yang dikenalnya sebagai kipatih narotama yang sakti, kini sudah bersimpuh menghadap Seng Prabu Jatinendra. Sementara itu Wirokolo yang gentar menghadapi kipatih narotama, lalu bangkit dan mengamang-amangkan sepasang tombaknya, lalu berkata dengan penuh gera M, air langga dan narotama. Sekarang kalian boleh tertawa-tawa atas kemenangan kalian. Akan tetapi awas, kelak akan datang saatnya kami mim balas denda M. Kami akan selalu berusaha agar kahuripan mencati ajang perang saudara, sehingga terkutuklah semua keturunanmu sampai terbasmi habis. Huah ha ha suara ketawa manusia iblis ini masih terdengar dari jauh biarpun orangnya sudah lenyap tak tampak lagi. Kakang narotama, apakah yang menyebabkan kakang datang menemuri aku? Bukankah engkau amat dibutuhkan di kota raja, kakang duhai Gusti Jumjungan hamba? Yeayi Prabu, hamba datang membawa berita buruk. Kalau paduka tidak lekas datang ke istana dan milerai, agaknya akan terjadilah apa yang dikatakan Wirokolo tadi. Pertentangan antara Gusti Pangeran Sepuh dan Gusti Pangeran Anom tak dapat hamba cegah lagi, perang saudara sudah meletus secara terbuka. Duhye Ayei Prabu, tegakah hati paduka mim biarkan perang dan bunuh mim bunuh antar keluarga si jatinendra mengerutkan kening mim mejamkan mata, lalu meraba dadanya sambil menarik napas panjang. Duhai Dewata yang berwenang menguasai jagad raya. Sudah mula ikah malapetaka yang didahului lenyapnya pusaka mataram dan terpisahnya keris dari warangkanya sejenak pertapa ini menundukkan mukanya, kemudian berkata kepada Kipatih Narotama, wahai kakang Narotama, sampai sedemikian rupakah mereka berlomba mim perebutkan kekuasaan, mim perebutkan kedudukan selagi aku masih hidup di dalam ucapan ini terkandung rasa duka. Gusti Junjungan Hamba Sekali-kali bukan hamba berat sebelah atau memihak. Akan tetapi menurut pendapat hamba, Gusti Pangeran Anom yang berusaha memergunakan kekerasan untuk merampas kekuasaan dari rakandanya. Banyak tokoh-tokoh sakti yang menyeleweng daripada kebenaran dipergunakan tenaganya oleh Gusti Pangeran Anom. Betapapun juga, andai kata perang berlarut-larut, hamba terpaksa mimihak kepada Gusti Pangeran Sepuh, hanya karena mereka itu menjadi kaki tangan Gusti Pangeran Anom, HMM, sampai sedemikian hebat. Kakang Narutama, tentu saja aku takkan mim biarkan darah mengalir di antara mereka. Akan tetapi, Kakang. Sungguh kecewa hatiku mendengar pelaporanmu dan mendapat kenyataan bahwa engkau masih mimihak seorang di antara mereka. Kalau engkau tidak berada di atas keduanya dan mimihak, tentu akan lebih hebat kesudahannya, Kakang. Apakah kau menghendaki aku turun tangan pula mim bantu Pangeran Anom Duhai, YAYI Prabu, bukan begitu maksud hamba. Seng resi tersenyum pahit. Kalau kau yang maju dalam Eme dan Yuda, Kakang Narutama, siapa lagi yang akan menjadi lawanmu? Tentu keadaan menjadi berat sebelah dan agaknya baru akan seimbang kalau aku maju pula menjadi lawanmu agar seimbang dan adil. Ampun, YAYI Prabu Kakang, ingatlah bahwa apapun yang terjadi, mereka itu keduanya adalah puteraku, keduanya adalah darah keturunanku. Oleh karena itu, berjanjilah bahwa sejak detik ini, engkau tidak akan turun tangan mencampuri pertikaian mereka, tidak akan turun tangan mim usuhi seorang di antara putera-puteraku, ialah keponakan-keponakanmu sendiri, hamba berjanji jawab Kipatih Narutama, suaranya gemetar. Dan berjanji bahwa setelah aku tidak berada laki di sini, kau tetap tidak akan turun tangan memusuhi seorang di antara putera-puteraku, Kakang Narutama hamba berjanjainah, puaslah hatiku, Kakang. Sekarang aku hendak datang sendiri ke istana untuk menghentikan keributan yang tidak ada guna itu. Kau tidak perlu ikut, Kakang, karena aku tidak akan mimerlukan bantuan kekerasan. Biarlah kedua Kakang Empu Barodo dan Resi Bargowo menyertai ku, setelah berkata demikian, Resi Jatinendra atau Resi Gentayu itu memberi isyarat kepada dua orang pertapa yang segera bangkit berdiri, siap mengikuti perjalanan junjungan itu ke kota saja. Joko Wandiro cepat bangkit pula hendak mengikuti ayang gurunya, akan tetapi Resi Bargowo segera milarangnya sambil berkata, Joko Wandiro, engkau tinggallah di sini bersama Gusti Patih yang tentu akan sudimi memberi petunjuk-petunjuk kepadamu. Perjalanan ayangmu mengantar Seng Agung Resi Jatinendra ke Medan Yudatakan makan waktu terlalu lama, Joko Wandiro menjat ikut cewa sekali. Bukankah menurut kita Joranu, sangat boleh jadi ayahnya berada pula di kota raja, ikut dalam perang? Akan tetapi, ia tidak berani membantah, apalagi ia amat takut kepada Resi Jatinendra yang bersikap agung dan penuhi bawah itu. Maka ia lalu bersimpuh kembali, menundukkan mukanya. Tiba-tiba Resi Jatinendra menahan langkahnya, menoleh ke arah Joko Wandiro, memandang sejenak, lalu berkatalah Seng Resi kepada Resi Bargowo, Inikah cucumu, Kakang Resi Bargowo betul, Joko Wandiro ini adalah cucu murid hamba, Adi Resi, bagian apakah yang diterimanya? Keris? Ataukah warangka? Dia mendapatkan warangkanya, patung kencana, Resi Jatinendra mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Heh, orang muda! Sudah kau sembunyikan patung kencana itu tiba-tiba Seng Resi bertanya. Joko Wandiro mengangkat muka lalu menyembah. Sudah, yang bagus, Kakang Narotama, anak ini tadi sudah membuktikan kebulatan hatinya untuk menentang kejahatan. Hanya dia inilah yang kelaka boleh kita harapkan. Engka sudah sepatutnya mendidiknya, Kakang, setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban Seng Resi Jatinendra meninggalkan tempat itu, diikuti dari belakang oleh Pampu Barodo dan Resi Bargowo. Setelah tiga orang kakek itu pergi, Narotama Patih Sakatei itu memandang penuh perhatian kepada Joko Wandiro, wajahnya berseri ketika ia mengingat kembali ucapan Seng Resi Jatinendra junjungannya yang ia cinta seperti saudara kandung sendiri. Anak nuda, apakah namamu Joko Wandiro? Kemudian ia bertanya sambil menatap wajah yang menunduk itu. Betul sekali, Gusti Patih, jawab Joko Wandiro penuh hormat. Ki Patih Narotama tercengang. He, engka sudah tahu siapa aku Joko Wandiro menyembah. Hamba sudah tahu bahwa Paduka adalah Gusti Patih Kanuruhan, juga disebut Gusti Patih Narotama. Joko Wandiro, pernah kan kita saling berjumpa? Akan tetapi Paduka tidak melihat hamba, yaitu ketika Paduka bertanding dikeroyok oleh Cikel Aksomolo dan teman-temannya, karena hamba bersembunyi di atas pohon, HMM, hem titik Narotama mengelus-elus jenggotnya mereka mengeroyoku dekat muara Sungai Lorok. Joko Wandiro, katanya engkau cucu murid tersibar gowo. Siapakah gurumu? Guru hamba adalah ayah hamba senindiri yang bernama Pujo, yang dahulu datang mim bantu Paduka dalam pertandingan, a-a-a-a-a-a-a-tanda tanya Narotama makin tertarik dan mengelus-elus jenggotnya, keningnya berkerut. Tepat sekali, pikirnya. Anak ini berdarah satria. Dipandang sekelebatan saja sudah nampak bakatnya menjatih satria perkasa. Dan terutama sekali, Seng Resijati Nendra sendiri yang tentu saja awas paningal itu telah memujinya. Lebih-lebih lagi, Anak ini agaknya menyimpan pusaka Mataram, patung kencana seribat Tarawis Nung. Dia tadi telah berjanji takkan turun tangan mencampuri urusan antara paha pangeran. Hem, betapapun juga, junjungannya tak dapat mi lupakan kasih sayang terhadap putera, maklum bahwa kalau dia turun tangan, tentu ada puteranya yang menjadi korban. Akan tetapi, bagaimana kalau pangeran Anom yang ia tahu benar mengadakan hubungan, dan dibujuk-bujuk kakeknya, Maharaja Sriwijaya untuk merebut kedudukan di Kamripan, dan pangeran Anom yang ibunya seorang putri Sriwijaya itu mempergunakan tokoh-tokoh bekas musuh Seng Prabu Wair Langga. Bagaimana ia dapat mendiamkan saja kalau kelak pangeran Anom ini membuat gara-gara. Akan tetapi, ia telah berjanji kepada junjungannya dan ia maklum bahwa lebih baik ia mati daripada melanggar janjinya itu. Engka sudah sepatutnya mendidiknya, Kakang, demikian ucapan Seng Resi Jatinendra tadi ketika hendak pergi. Narotama tersenyum. Betapapun juga ia hampir lupakan kebijaksanaan junjungannya itu. Kini mengertilah dia. Seng Resi Jatinendra tidak menghendaki ia kelak turun tangan ikut berperang saudara, karena Seng Resi menganggap ia kakak sendiri, berarti paman putra-putranya. Tentu saja tidak kerelah hati Seng Resi Jatinendra kalau Narotama ikut berperang antar saudara. Dan tadi junjungannya telah memberi jalan keluar, yaitu dengan jalan menurunkan kepandayan kepada seorang murid yang tepat. Seorang murid yang kelak dapat menggantikannya menggunakan kepandayan untuk menjamin ketentraman kerajaan, membelah yang benar menghancurkan yang salah, siapapun adanya yang benar atau yang salah itu. Menjadi penggantinya Mimla kebenaran dan keadilan, karena dia sendiri tidak mungkin dapat turun tangan, terbelenggu oleh janjinya tadi. Joko Wandiro, maukah engkau menjadi muridku saking heran, kaget dan juga girang Joko Wandiro mengangkat muka dan mie mandang dengan sepasang matanya yang bersinar-sinar. Ia tadi sudah menyaksikan betapa hebat sepak terjang Kipatih yang sakti, bahkan dahulu pernah pula menikmati kesaktian KKK ini dikeroyok oleh tokoh-tokoh pandai. Tentu saja ia suka sekali menjadi murid Kipatih Narotama yang menurut kabar adalah seorang yang paling sakti di Kahuripan, kecuali Seng Prabu Wair Langga sendiri tentunya. Maka cepat-cepat ia menyembah. Hamba suka sekali, Kusti Patih, bagus, dan mulai sekarang jangan menyebut Kusti Patih kepadaku, melainkan Bapak Guru. Sekarang jawablah, apakah engkau tadi menyaksikan segala peristiwa yang terjadi di sini Joko Wandiro mengangguk. Kipatih Narotama bermaksud mengambil murid Joko Wandiro hanya dengan satu tujuan, yaitu agar kelaka ia mempunyai wakil penjaga keselamatan kerajaan Kahuripan yang ia cinta, agar ia dapat mewakilkan muridnya untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan di Kahuripan tanpa dia sendiri turun tangan. Maka ia ingin agar anak yang menjatuhi muridnya ini mengerti benar akan keadaan di kerajaan Kahuripan, mengenal pula musuh-musuh Seng Prabu Wair Langga yang amat banyak dan amat sakti, di antaranya Wirokolo tadi. Mengertikah engkau akan segala peristiwa yang terjadi tadi, muridku? Kalau ada yang belum kau mengerti, sekarang juga kau boleh bertanya dan aku akan memberi penjelasan. Berkata demikian, Narotama lalu duduk di atas batu di depan Joko Wandiro. Girang hati anak ini. Tidak saja ia diterima menjadi murid kakek Sakate Iman Draguna ini, juga ia mendapat kenyataan bahwa gurunya ini amat peramah dan sabar. Maka ia lalu segera mengajukan pertanyaan tentang peristiwa yang amat mengesankan hatinya tadi. Bapak Guru, sebelum manusia iblis Wirokolo tadi muncul, terjadi peristiwa aneh sekali. Serombongan kelelawar yang jumlahnya beribu-ribu datang menyerang ke sini, disambut ribuan burung seriti yang mengalahkan dan mengusir mereka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bapak Guru hal itu terjadi karena Aji yang disebut Panji Satwo. Aji ini adalah Aji penakluk segala macam binatang. Akan tetapi seperti juga semua ilmu di dunia ini, bisa dihitamkan atau diputihkan oleh pelakunya. Segala Aji di dunia ini bisa menjadi ilmu yang baik, bisa juga buruk, tergantung dari si manusia sendiri. Wirokolo menggunakan Aji Panji Satwo untuk melakukan hal-hal keji, maka ia memilih rombongan kelelawar untuk menyesuaikan diri. Di lain pihak, Kakang Empu Barodo juga menggunakan Aji itu dan barisannya adalah burung-burung seriti yang memang bersarang di dalam guha. Pilihan tepat untuk mengusir kelelawar itu, Joko Van Diro merasa kagum, juga bangga. Bapak Guru, sesudah kelelawar-kelelawar itu dikalahkan dan pergi, lalu muncul nenek mengerikan yang mengeluarkan lidah api. Hamba pukul dan serang dia dengan golok, namun pukulan dan bacokan hamba tembus saja, seakan-akan tubuhnya hanya bayangan. Siapakah dia itu, Bapak Guru, dan mengapa setelah disambit puspa, bunga, oleh Eyang Empu Barodo, dia lenyap aah, sungguh keji si Wirokolo, kakek sakti itu menghela nafas. Untung ada Kakang Empu Barodo yang ahli dalam hal ilmu sihir. Kalau tidak kedikdayaan saja akan sukar mengalahkan Wirokolo. Ketahuilah, muridku. Nenek itu adalah iblis ciptaan ilmu hitam calon arang yang amat keji, juga amat dasyat sukar dikalahkan. Kalau si Wirokolo sudah memiliki ilmu macaem itu, sungguh ia merupakan manusia iblis yang berbahaya dan sudah selayaknya dibasmi. Sayang bahwa junjungan kita tadi milarang, kalau tidak, tentu sudah kubinasakan si jahat Wirokolo, siapakah dia itu, Bapak Guru? Dan mengapa dia Mimu Suwi Seng Prabu Air Langga? Dia seorang bekas senopati kerajaan Ungker yang dahulu dikalahkan oleh tentara Kauripan. Agaknya ia masih mendenda M dan hendaka menuntut balas, kemudian Kipatih Narotama menyuruh muridnya Mim perlihatkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya, dan mulailah ia Mim beri petunjuk-petunjuk yang didengarkan oleh Joko Wandiro penuh perhatian. Mulailah Joko Wandiro menerima gemblengan dari kakek sakti ini, dan dari permulaannya, anak ini sudah dapat melihat bahwa gemblengan dari kakek sakti ini, dan dari permulaannya, anak ini sudah dapat melihat bahwa gemblengan ini jauh bedanya dengan gemblengan-gemblengan yang pernah ia terima, dapat mengerti bahwa gurunya ini memiliki ilmu kesaktian yang amat hebat. Maka ia pun amat tekun mengikuti pelajaran yang diberikan Kipatih Narotama serbu uuuu tanda seru. Hantam tanda seru gempur tanda seru. Bunuh tanda seru. Hidup pangeran Anom tanda seru hayo maju tanda seru. Habiskan antek-antek SRI Wijaya. Hidup pangeran sepuh tanda seru teriak-pekik menggegap gempita. Debu mengebul tinggi menggelapkan udara. Kilatan keris, tombak, kelewang dan senjata-senjata lain menyilaukan mata. Derap kaki dan ringkik kuda menembah gaduh. Perang campuh terjadilah. Perang saudara antara pasukan-pasukan pangeran sepuh dan pasukan-pasukan pangeran Anom. Kalau di waktu-waktu yang lalu hanya terjadi bentrokan-bentrokan kecil, pelototan metu dan saling melontarkan sindir ejek, kini meledaklah perang yang sekian lama ditekan-tekan. Perang terbuka antar pasukan. Bertempat di alun-alun, di mana biasanya hanya dipergunakan untuk latihan-latihan perang. Darah mulai imun kerat, mayat mulai berserakan, pekek kemarahan bercampur dengan jerit kesakitan, diseling sorak-sorai dan tangis. Udara makin gelap. Perang campuh yang liar, buas, dan kacau balau. Amat sukar mimbedakan mana kawan-mana lawan dalam perang campuh seperti itu. Apalagi banyak di antara mereka yang serupa pakaiannya, bahkan banyak yang dahulunya menjadi kawan-kini menjatai lawan karena yang seorang berfihak pangeran sepuh, yang lain berfihak pangeran Anom. Riuh rendah suara mereka yang berliuda. Keris-keris pusaka yang biasanya hanya diberi makan kembang menyan pada hari-hari baik, kini dihunus dari warangka dan diberi kesempatan sebanyaknya untuk berpuas-puasan minum darah manusia yang masih segar dan panas. Banyak golok dan kelewang meh nyambar-nyambar, bacok-membacok, tusuk-menusuk. Tombak-tombaka berluncuran mencari sasaran perut yang lunak. Ada pula yang sudah kehilangan pedang dan tameng, perisa BI, bergulat mengandalkan kaki tangan, saling hantam, saling tendang, bahkan ada yang dalam keadaan darurat tidak segan-segan menggunakan gigi-menggigit. Hebat dan dasyat perang itu. Keris mencari jantung, tombak mencari usus, golok. Menyambar leher, ruyung mencari otak. Kawan-kawan, maju terus tanda seru. Habiskan lawan, hancur leburkan anak buah pangeran sepuh yang hianat. Teriakan nyaring ini mengatasi semua kegaduhan dan jelas bukan keluar dari mulut orang sembarangan. Orang yang dapat mengeluarkan teriakan sehebat itu tentulah memiliki ilmu kesaktian tinggi. Dan memang benar. Teriakan ini keluar dari mulut seorang laki-laki gagah perkasa, menunggang seekor kuda putih, bersenjatakan sebatang tombak yang bergagang panjang. Metu, tombak yang berkilauan dan mengeluarkan cahaya kehijauan itu menandakan bahwa tombak itu adalah sebuah pusaka ampuh yang mengandung bisa maut. Melihat dia menunggang seekor kuda besar dan garang, pula melihat pakaiannya yang mentereng, mudah dimengerti bahwa laki-laki gagah itu tentulah seorang panglima pangeran Anoem, apalagi teriakannya jelas menyatakan pihak mana yang ia bela. Siapakah panglima ini? Bukan lain dia adalah Joko Wanangkpati. Setelah mengalami kekalahan di Kadipaten Selopenangkep, takut menghadapi Pujo dan Karti Kosari yang dibantu oleh Roro Luhito dan bahkan kemudian oleh Resi Telomoyo, Joko Wanangpati cepat melarikan diri kembali ke kota Raja. Ia langsung menghadap junjungannya, yaitu pangeran Anoem, menceritakan bahwa Kadipaten Selopenangkep yang telah dikuasainya itu direbut kembali oleh Pujo dan kawan-kawannya. Tidakkah salah lagi, Gusti Pangeran? Pujo dan kawan-kawannya tentulah menjadi kaki tangan pangeran sepuh. Hamba tidak dapat menahan mereka oleh karena pasukan mereka jauh lebih kuat, pula hamba tidak mempunyai pembantu. Apabila paduka mengizinkan, biarlah hamba kembali ke sana mempunyai pasukan besar dan hamba akan mohon bantuan Bibi Nogogini dan Bibi Durogogini. Akan hamba seret semua pengkhianat itu ke bawah kaki paduka tidak akan tetapi pangeran Anoem punya rencana lain. Urusan perebutan Kadipaten Selopenangkep tidaklah begitu penting, karena hal itu dilakukan hanya untuk memberi hukuman kepada keluarga Wisangjiwaw yang menyeberang kepada pangeran sepuh. Joko Wanengpati, urusan di Selopenangkep itu cukuplah, karena aku sudah puas mendengar kau berhasil membasmi keluarga Adipati Joyo Wiseso. Kiranya hukuman itu sudah cukup untuk mim buka matui sang jiwasi pengkhianat. Sekarang kita harus mimusatkan tenaga di sini karena saatnya sudah cukup masak untuk mim perlihatkan kekuatan kita di sini. Kau pergilah menemui kedua bibimu itu, juga Paman Cekal Aksomolo dan yang lain-lain, suruh mereka menghadap Malayam ini untuk berunding, persiapan yang diadakan Pangeran Anoem untuk meledakan perang saudara itu diatur sampai berbulan-bulan. Makin lama suasana makin tegang. Kedua pihak saling mengirim metu-metu untuk menyelidiki keadaan masing-masing. Hanya karena mengingat bahwa Seng Prabu Wair Langga masih hidup saja yang membuat perang terbuka masih selalu tertekan dan tertunda. Di samping itu, selalu ada Kipatih Narotama yang berusaha sekuat tenaga mim pergunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mencegah segala macam pertentangan yang terjadi di Kota Raja. Baik pihak pasukan Pangeran Sepuh maupun Ficip Pangeran Anom, tidak berani berkutik kalau Kipatih muncul demi lerai pertikaian yang timbul di antara mereka. Tentu saja persiapan-persiapan kedua pihak yang makin menghebat dan makin menegangkan hati ini tak terlepas dari pandang macuki Patih Narotama yang amat waspada. Ia merasa prihatin sekali dan diaem-diaem, di luar tahu para senopati dan penggawa keraton lainnya, ia menemui kedua Pangeran itu. Pertama-tama ia menemui Pangeran Sepuh dan dengan care halus menyatakan kekhawatirannya dan tidak persetujuannya akan persiapan-persiapan perang itu. Pangeran Sepuh mengerutkan keningnya dan menjawab, Paman Patih, apakah Paman mengira bahwa saya suka akan perang saudara? Akan tetapi sebagai saudara tua, tentu saja saya tidak sedih diperhina oleh saudara muda. Ramanda Prabu mengundurkan diri pergi bertapa. Tugas pemerintahan memang diwakilkan kepada Paman, akan tetapi untuk urusan dalam istana, sudah sepatutnya kalau saya sebagai putra tertua mewakili Ramanda Prabu. Kalau saudara muda saya hendak mim berontak merempas kekuasaan, sayalah yang wajib mim beri hajaran kepadanya Kipatih Narotama hanya menghela nafas panjang. Ia maklum bahwa kesalahan memang diperbuat oleh Pangeran Anom, maka ia tidak mim bantah atau menyalahkan Pangeran Tua. Dengan pengharapan akan dapat mim beri nasihat dan peringatan kepada Pangeran Anom Kipatih Narotama pergi menghadap Pangeran Anoem. Akan tetapi di sini ia malah penerima jawaban yang menyakitkan hati. Engkau hanya seorang patih, Paman. Perlu apa mencampuri pertikaian antar saudara? Sudah jelas bahwa setelah Ramah Prabu pergi bertapa, Pangeran Sepuh menjadi sombong dan mengagulkan diri sebagai putra sulung, seakan-akan Ramah Prabu sudah sedar, mati, dan dia yang menggantikan menjadi raja. Huh, kalau memang dia hendak menjadi raja mendasarkan kekerasan, aku pun bisa berbuat serupa. Tinggal engkau pilih, Paman Patih, engkau mim belah Pangeran Sepuh, ataukah mim bantu aku hati Kipatih Narotama menjati panas karena marah, namun ia menekan perasaannya dan berkata sabar, hamba adalah pepatih dalam Ramah Paduka, oleh karena itu pula hanya sabda Ramah Paduka yang akan hamba taati. Kalau Paduka dan Gusti Pangeran Sepuh tidak suka mendengar nasihat orang tua, biarlah hamba pergi menghadap Ramah Paduka dan mohon keputusan, demikianlah Kipatih Narotama lalu pergi meninggalkan keraton menuju ke pertapaan Jalatunda seperti yang telah diceritakan di depan. Sepergi Kipatih, permusuhan semakin menghebat karena di antara para pasukan tidak ada lagi yang ditakuti. Pada saat tegang itu yah datangnya Wisangjiwo, Pujo, Kartikosari, Roro Luhito dan Resitlomoyo, menghadap Pangeran Sepuh yang diterima dengan hati girang. Akhirnya perang saudara pecah dan perang tanding mati-matian itu terjadi di alun-alun. Kedua pihak sama kuat, karena mereka itu pun mendapatkan latihan perang yang sama pula makin lama perang campuh makin menghebat karena kedua pihak selalu mendapat tambahan bantuan. Ketika Joko Wanengpati yang menunggang kuda putih muncul di Medan Yudami beri semangat kepada para pasukan, sepak terjangnya bukan main hebatnya. Tombaknya main nyambar-nyambar dan kemana saja kudanya melompat, tentu beberapa orang para jurid pasukan Pangeran Sepuh Roboh bergelimpangan. Ada yang tertombak perutnya sampai ususnya terurai keluar, atau kepalanya pecah karena hantaman gagang tombak, ada pula yang terinjak-injak kuda putih. Pendeknya, di mana kuda putih yang ditunggangi Joko Wanengpati tiba, tentu terjadi geger. Tak seorang pun para jurid atau perwira sanggup menanggulangi sepak terjang Joko Wanengpati. Berita yang menggemparkan para para jurid Pangeran Sepuh ini terdengar oleh Wisang Jiwa yang menyertai para senopati Pangeran Sepuh. Mendengar akan majunya Joko Wanengpati ke Medan Yudha, Wisang Jiwa menjadi marah sekali. Itulah musuh besar nfa dan mendengar namanya saja sudah mimbuat dada serasa meledak. Sambil berkerot gigi, Wisang Jiwa menyambar cumbakka dan milompat ke atas kudanya, langsung menyerbu ke Medan Yudha, mencari-cari di mana adanya musuh besar itu. Akhirnya Iyami lihat Joko Wanengpati di ujung selatan. Di keperaknya kuda tunggangannya dan dengan kemarahan meluap-luap Iyami malapkan kuda menghampiri musuhnya. Dua ekor kuda berhadapan muka. Dua orang musuh beradu pandang penuh kebencian. Sejenak Mirka hanya saling pandang seakan-akan dua ekor jago mengukur keadaan lawan. Para prajurit cepat-cepat mundur untuk memberi kesempatan kepada dua jagoan mereka bertanding demikian tegang keadaannya sehingga beberapa orang prajurit kedua pihak sampai sejenak lupa berperang dan menjatip penonton. Si berdebah Joko Wanengpati akhirnya dengan dada terengah-engah saking marahnya wisang jiwa menudingkan telunjuk kirinya sambil mengempit tombak di ketiak kanan. Engkau manusia berhati iblis, mencemarkan namaku dengan perbuatan terkutuk. Engkau telah menodai keluarga kami, dan akhirnya engkau telah menyerbu selo penangket milukai ayah, mim bunuh ibu dan sekeluarga. Aku bersumpah akan mengadu nyawa denganmu, keparat babo-babo. Wisang jiwa, kau manusia hianat. Urusan yang lain bukanlah urusanmu. Tentang keluargamu di selo penangket, mereka itu menjadi korban penghianatanmu sendiri sehingga menerima hukuman dari Gusti Pangeran Anom. Manusia tak tahu malu, tentang urusan wanita, engkau mi lebih aku, mengapa banyak cerwit? Engkau bersumpah ingin mampus di tanganku. Mudah, sobat. Majulah, hahaha. Wisang jiwa tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi. Dadanya terlalu panas sampai-sampai lehernya serasa tercekik. Dengan penuh kegeramen ia lalu mi nendang perut kudanya yang mi lonjak ke depan sambil nimutar tombakka dan mi nyerang dengan tusukan kilat. Joko Wanengpati sudah siap dan menangkis. Teranggak tanda seru bunga api berpijar ketika dua senjata itu bertemu. Segera keduanya terlibat dalam perang tanding mati-matian. Keduanya sama cekatan, sama kuat dan sama pandai dalam seni tempur di atas kuda menggunakan lembing. Para prajurit yang menjadi penonton bersorak-sorak mi beri semangat kepada jago masing-masing di bagian lain dalam perang campuh itu, tampak orang-orang sakti yang membantu pangeran Anung ikut pula mi perlihatkan jasa mereka. Cekal Aksomolo sebetulnya merasa sungkan untuk berperang mi lawan prajurit-prajurit biasa yang sama sekali bukanlah lawannya. Demikian pula Ki Warok Gendroyono dan Ki Krendoyakso. Akan tetapi anak buah Ki Krendoyakso yang jumlahnya seratus orang lebih itu tanpa menanti Komain Deolaki sudah berpesta pora dalam perang. Mereka adalah perampok-perampok yang liar dan ganas, tentu saja berperang dan mim bunuh orang merupakan kegemaran mereka. Ninogogini dan Nidurgogini juga berada di situ, Akan tetapi dua orang wanita sakti itu kini bertugas menjaga keselamatan pangeran Anung yang menunggang seekor kuda kemerahan dan berdiri dari tempat tinggi menonton perang. Keselamatan seng pangeran ini tentu saja penting, maka tugas menjamin keselamatannya diserahkan kepada dua orang wanita sakti itu. Hal ini mengembirakan hati Ninogogini dan Ninogogini, karena seperti juga yang lain-lain, mereka merasa tak senang harus bertanding melawan orang-orang yang tidak berarti. Ketika dari dalam barisan pangeran sepuh muncul Pujo, Kartiko Sari, Roro Luhito, dan Resi Telomoyo yang mengamuk seperti badai mengganas, barulah timbul kegembiraan di hati Cikel Aksomolo dan temen-temannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandayan silat dan kesaktian, belum pernah belajar seni yuda di atas kuda, maka mereka ini maju bertanding dengan berloncatan ke sana kemari seperti burung-burung menyambar. Hei hei hu-hau. Munyuk-monyet mendelem, mabok. Sungguh mengembirakan sekali dapat bertemu denganmu di sini. Resi Telomoyo munyuk-monyet lutung keparat, Sekarang kau takkan dapat melarikan diri lagi. Cikel Aksomolo segera menyambut amukan Resi Telomoyo ini dengan ayunan tasbihnya. Resi Telomoyo sudah mengenal keampuhan tasbih Cikel Aksomolo, maka ia cepat mengelak lalu mi loncat ke samping dan kakinya tahu-tahu, sudah menyepak dari samping ke arah lambung kiri, cepat sekali. Untung Cikel Aksomolo juga sudah mengenal gerakan cepat manusia seperti Raja Kera ini, maka ia dapat cepat mengelak, akan tetapi hampir saja lambungnya tercium tungkan, tumit, ngapal sehingga ia kaget sekali dan mi loncat mundur. Hahaha. Lagi-lagi Cikel Bongkok, tua bangka kurus kering matanya jeling sumbarnya seperti gonggongan anjing tapi tukmis, gila perempuan. Kemana-mana bertemu si Cikel Bongkok, betul-betul si Yael Dangkalan Gikel Aksomolo merasa kalah kalau harus berdebat atau saling ejek dengan kakek Resi Telomoyo, maka sambil menggereng marah ia lalu menerjang lagi sambil memutar senjatanya yang luar biasa. Di lain pihak, Resi Telomoyo juga tidak berani main-main lagi dan ia harus memusatkan perhatiannya dalam pertandingan ini kalau tidak mau mati konyol, karena memang lawannya itu biarpun tua renta dan bongkok, sesungguhnya memiliki kesaktian yang menggiriskan. Sementara itu, Pujo dan kedua orang istrinya juga mulai terjun ke Medan Yuda. Melihat betapa Resi Telomoyo sudah mulai berhantam menghadapi Cikel Aksomolo, Pujo sambil menghantam ke depan dan menendang ke kanan-kiri, berkata kepada Kartiko Sari dan Roro Luhito, kalian bantu pamen. Resi. Aku. Akan Joko Waneng palih. Mencari setelah berseru demikian, ia membuka jalan darah, merobohkan beberapa orang prajuril musuh lalu menerjang terus ke tengah untuk mencari musuh besarnya. Kartiko Sari dan Roro Luhito tadi memang bersama Pujo terjun ke dalam Medan Perang dengan maksud hendak mencari musuh besar itu. Kini Miliat Pujo menerjang maju seorang diri, diam biaya mereka ingin menyertainya. Akan tetapi, mereka berdua pun maklum bahwa Cikel Aksomolo adalah seorang yang sakti mandraguna, maka meninggalkan Resi Telomoyo menghadapinya seorang diri, juga tidak kebaik. Kita terjang dia, habiskan sekarang, kemudian menyusul Kang Mas Pujo kata Kartiko Sari. Roro Luhito mengangguk lalu mereka lari mendekati tempat di mana Resi Telomoyo dan Cikel Aksomolo sedang bertanding. Beberapa orang prajurit lawan yang menghalang jalan roboh oleh mereka sehingga para prajurit lain makin gentar dan cepat menjauhi dua orang puteri yang tandangnya, sepak terjangnya, seperti dua ekor singa betina itu. Melihat datangnya dua orang wanita ini, Resi Telomoyo gerang dan berkata, Ha! Bagus kalian datang. Mari bantu aku, kita rencak, sikat bersama, Cikel Kalkul yang berbau busuk ini wuut, singgat tanda seru. Hampir sa kepala Resi Telomoyo kena disambar tasbih. Jebol polomu Cikel Aksomolo. Berseru. Penuh kemarahan. Namun Resi Telomoyo memiliki gerakan yang amat gesit. Dengan jalan mim banting tubuh ke belakang lalu berjumpalitan sampai tiga kali ia dapat terhindar dari ancaman maut dan ketika ia berdiri kembali, kedua tangannya sudah menggenggam tanah melihat lawannya menerjang datang, ia mimekik dan kedua tangannya bergerak ke depan. Kagetlah Cikel Aksomoyo ketika tanah dan debu menyambar ke arah mukanya. Uhuhuhuh, setan keparat, curang kau tanda seru teriaknya dan terpaksa ia melompat mundur ke belakang sambil meramkan mata. Saat itu dipergunakan oleh Resi Telomoyo untuk mim balos dengan serangan kilat. Kaki tangannya bergerak seperti mesin cepatnya mengirim serangan bertubi-tubi dan berganti-ganti. Namun semua serangannya dapat digagalkan lawan yang cepat mim utar tasbih mim bentuk payung melindungi dirinya. Ketika Kartiko Sari dan Roro Luhito hendak mi loncat maju mim bantu Resi Telomoyo, dari dalam barisan musuh mi loncat keluar pula dua orang laki-laki tinggi besar seperti raksasa. Mereka ini bukan lain adalah Ki Warok Cendroyono dan Ki Krendoyakso yang semenjak tadi menanti-nanti datangnya lawan tangguh titik. Mereka juga enggan bertempur dengan prajurit-prajurit yang sama sekali bukan tandingan mereka. Ketika melihat Cike Aksomolo menemukan tanding Resi Telomoyo yang sakti, mereka sudah gatal-gatal tangan hendak ikut bertanding. Kemudian mereka melihat sepak terjang dua orang wanita cantik yang luar biasa itu, yang gerakannya merobohkan prajurit-prajurit seperti orang mim babat rumput saja. Ketika melihat bahwa dua orang wanita cantik itu teman Resi Telomoyo, maka keduanya tanpa diperintah lagi lalu mi lompat maju dan menyambut dengan teriakan garang, hi em em em, biasanya aku pantang melawan wanita. Akan tetapi kulihat engkau bukan wanita biasa, melainkan seorang prajurit gemblengan. Kau siapakah? Kalau mim punya kepandayan, hayo maju dan lawanlah warok gendroyono. Kalau kau takut, lebih baik lekas-lekas mundur, di sini bukan tempat wanita berlagak mendengar kata-kata kasar itu, kartikosari menudingkan kerisnya ke arah hidung waroka gendroyono sambil mim mentak, warok celaka tak perlu mi nyombong. Sebentar lagi kau tentu mampus di tangan kartikosari baru saja terhenti kata-kata itu, tubuh kartikosari sudah mencelat ke depan dengan gerakan cepat laksana burung terbang dan ujung kerisnya sudah mi ingan cam ulu hati lawan. Ha 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 i itu warok gendroyono terkejut sekali. Tak disangkanya sama sekali bahwa wanita ini sedemikian cepat gerakannya. Untung baginya, ketika terjun ke gelanggang pertempuran tadi, ia sudah melolos kolor mautnya sehingga kini menghadapi serangan kilat yang sukar dilakan itu ia dapat mi mutar kolornya untuk menangkis. Des tanda seru kartikosari merasa betapa tangannya yang memegang keris tergetar oleh tangkisan kolor. Diam dia em ia kaget dan cepat mi lompat mundur. Kini keduanya saling pandang dan diam dia em mereka mengerti bahwa lawan di depan adalah orang yang tak boleh dipandang ringan, merupakan lawan yang kuat. Dari getaran ujung kolornya, warok gendroyono juga maklum bahwa wanita ini tidak hanya memiliki kecepatan laksana, burung serikatan, akan tetapi juga memiliki tenaga dasyat yang digerakkan hawa sakti yang kuat.